Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evan Fidin yang dirahmati wa ta'ala Kalau kita lihat di dalam sekolahan atau universitas Setelah mahasiswa atau sesuatu diberi pelajaran-pelajaran Maka kemudian dia akan diuji dalam berbagai macam ujian Entah itu ulangan harian, mid semester, semester bahkan sampai pada ujian akhir Di dalam setelah ujian itu akan ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah Siapa yang pintar, siapa yang bodoh Siapa yang berprestasi, siapa yang tidak berprestasi Demikian juga dalam kehidupan kita Sejak kita lahir, menjadi anak-anak Menjadi orang yang sudah dewasa Sejak usia balik kita Maka Allah sudah mencatat Setiap perkataan dan perbuatan kita Baik kita adalah perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk Kemudian diberi berbagai macam ujian, ujian, ujian Untuk menentukan siapakah kita Maka di dalam surat Muhammad ayat 31 Allah berfirman Dan sungguh kami Allah akan menguji, menguji, menguji kamu Sampai kalian mengetahui siapa di antara kalian Orang-orang yang mujahadah Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam jalannya Allah Kita akan juji dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan Yang dapat melupakan kita dari Allah Tetapi kalau kita bermujahadah Yakin, ingat tugas kita yaitu Untuk ibadah kepada Allah Maka nikmat-nikmat dunia itu Tidak akan bisa melupakan kita dari Allah Demikian juga ketika kita diujud dengan berbagai macam musibah-musibah Usaha kita, macet, uang tidak ada Badan menjadi sakit, anak itu menjadi masalah Bisa saja kemudian kita lupa dengan Allah Lupa dengan tugas kita ibadah kepada Allah Tetapi kalau kita bermujahadah, bersungguh-sungguh kita sadar Bahwa itu adalah suatu ujian Maka kita akan tetap bisa ibadah kepada Allah Bahkan kita akan selalu mendoa Mendoa, mendoa, mendoa Untuk mendapatkan pertolongan Untuk mengatasi masalah hidup kita Dan juga Allah akan menguji kesabaran kita Apakah kita termasuk orang yang sabar Atas musibah-musibah kita Sabar dalam menjalankan perintah wa ta'ala Dan sabar dalam menghindari larang wa ta'ala Penabluakum ahbarokum dan akota akan menghabarkan Keadaan-keadaan kamu Apakah kita ini Termasuk orang-orang yang lulus Yang najah Yang berhasil Atau orang-orang yang tidak berhasil Apakah kita menjadi pemenang-pemenang Dalam setiap pertandingan atau ujian Atau kita menjadi pecundang-pecundang yang hina dihadapan wa ta'ala Dan semoga Dengan setiap langkah-langkah kita Setiap ujian kita Maka kita bisa menjadi Orang yang mujahadah dan sabar Dalam menghadapi ujian dalam hidup kita Semoga wa ta'ala menerima semua emang kita Memberikan pahala yang lebih banyak dunia Sampai di akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!